Mirip dengan adegan film Hollywood, aksi kejar-kejaran antara anggota polisi lalu lintas dan pengemudi truk di Sukabumi, viral di media sosial. Dan inilah detik-detik saat sebuah truk Mitsubishi Koldiesel bernomor polisi AE8651NJ yang dikemudikan DS kabur dari kejaran polisi. Tak sampai di situ, truk tersebut sempat menyerempet kendaraan motor patroli anggota polisi yang berusaha menghadangnya. Setelah terjebak kemacetan di jalan raya Sukabumi Cianjur, kecamatan Sukalarang, truk tersebut akhirnya berhenti dan pengendaranya bisa diamankan oleh pihak kepolisian. Aksi sopir ugal-ugalan ini menjadi pusat perhatian warga dan hampir terjadi pemukulan jika tidak cepat diamankan petugas kepolisian. Kanit Gakum Satlantas Polres Sukabumi Kota Ibda Andika Pratista mengatakan truk tersebut awalnya melaju dari arah Jalan Siliwangi, kecamatan Cikole Kota Sukabumi, menuju arah Cianjur. Petugas yang sedang melakukan operasi keselamatan Lodaya 2024 hendak memberhentikan pengebundi lantaran melintasi jalan yang dilarang untuk truk melintas di siang hari. Saat akan diberhentikan, sopir truk langsung tancap gas kabur ke arah Cianjur hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Bahwa pihak kepolisian menghimbau maupun menginfokan ke pihak pengemudi truk kolotis tersebut untuk melewati jalur selatan. Tetapi dari si pengemudi tidak mengindahkan perintah dari pihak kepolisian dan terjadi pengejaran yang membuat gaduh di masyarakat. Tetapi di Jalan Sukabumi Cianjur, pihak kepolisian berhasil mengamankan pengemudi tersebut dan sampai saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Dan juga untuk pengemudi dan truk kotisalnya masih dalam pihak berwenang. Beruntung tak ada korban jiwa dalam aksi kejar-kejaran itu. Diduga pengemudi truk itu baru pertama melintasi jalan raya di kota Sukabumi. Sehingga belum mengetahui jalur yang dilarang dilalui kendaraan besar. Sampai saat ini tidak ada laporan dari korban atau masyarakat yang mengalami kerugian.